Oke. Jadi Ibu Bapak, saya berharap semua laptop mahasiswa masing-masing itu sudah di halaman awalnya itu ya, itu sudah ditampilkan Google Scholar dan Google Books. Minimal ini ya, Google Scholar dan Google Books. Karena kita tidak akan lepas atau apa istilahnya ya, mayoritas paling tidak dalam berlatih menulis artikel kita itu akan berhubungan dengan dua web ini, Google Scholar dan Google Books. Itu satu. Yang kedua, saya kan kirim bahan tuh, kirim bahan di WA Group ya. WA Group kita itu kan ini, tadi saya juga kirim ulang ya. Nah ini, ada dua aplikasi yang fungsinya sama. Ada yang biasa menggunakan Mendeley, ada yang biasa menggunakan Jotero. Bagi saya nggak soal. Yang penting, para mahasiswa sudah terbiasa menggunakan dua aplikasi ini sebagai alat bantu. Kalau di tesis, pengalaman saya itu tidak terlalu, penguji tidak terlalu strength ya. Tapi kalau Ibu Bapak nanti masuk ke S3, itu disertasi itu lumayan tuh. Jadi akan menjadi sasaran tembak penguji. Pertanyaannya ini dibimbing nggak ya? Ya, tipo ya. Taipo itu salah-salah ketik itu, itu kan bukti bahwa kita tidak teliti. Padahal, skripsi, tesis, dan disertasi itu laporan penelitian. Jadi cerminnya itu dari situ. Bagaimana kita bisa percaya dalamnya bagus kalau dari luarnya saja sudah banyak salah. Nah itu, gitu ya. Jadi, mohon diperhatikan betul. Siapapun yang biasa menggunakan Mendeley, Zotero itu, dia akan langsung tahu ini pakai aplikasi atau tidak. Salah koma saja, salah koma di style, style citasi itu, itu langsung ketahuan. Mestinya habis koma satu ruang, satu ketuk. Ini ternyata tidak, itu langsung ketahuan. Ini nggak pakai aplikasi ya. Nah itu, jadi yang ini ya, Mendeley, Zotero. Nah ditambah dengan add-in diakritik. Add-in diakritik ini gunanya untuk memunculkan transliterasi. Kita lihat yang satu dulu ini ya. Ini contoh saja nih. Seperti apa, add-in diakritik dapat membantu kita. Nah ini belum nambah apa-apa, akan saya langsung pedoman transliterasi. Ini kenapa kita menggunakan pedoman transliterasi? Ini nggak ada pantulis ya. Alhamdulillahi, itu kan ada dua hak. Ada Alhamdulillahi, itu hak. Nah lambangnya kan tetap hak dalam latin. Tapi karena beda pengucapannya, maka penulisannya beda. Hak yang pertama itu Alhamdulillahi, ini hak pakai titik. Dan ini SKB. Nah sementara lilahi, di situ adalah ini, H tanpa titik. Terus apa, sod. Sod itu S titik bawah, bukan SH. Hati-hati ya. S titik bawah itu. Kan kita biasanya SH. Itu dari mana? Dot. Dot itu D titik bawah. To. T titik bawah. Z titik bawah. Terus Z titik atas. Tuh. Nah ini ya. Kemudian SA. SA itu bukan TS. TS titik atas. Ini SKB-nya ya. Itu. Dan ini, kalau untuk DS3 ya, ini menjadi perhatian. Ini menjadi perhatian. Kalau di S1 nyaris tak digunakan. Nyaris itu karena, kita lihat fakta ya. Di S2 ya tergantung pembimbing dan pengujinya. DS3 ya, itu sepakat pembimbing dan penguji memperhatikan itu semua, karena itu adalah simbol ketelitian. Tuh. Ya, simbol ketelitian. Nah kayak gini. Ini kan mestinya H-nya titik bawah. Ini H-nya mestinya titik bawah. Oke. Di mana caranya? Nah, untuk pengunculkan H-nya titik bawah ini nih. Ini ada tools. Ada template dan add-in. Nah, ini kan add-in di akritik yang tadi itu, yang saya kirim ya. Ininya dicentang dulu Pak. Klik OK. Nah, gimana caranya agar bisa? Yaitu disimpan di folder tertentu, kemudian kita buka. Jadi kalau misalkan, ini belum ada ya, misalkan. Kan bisa di-delete nih. Cuma saya nggak berani delete, khawatir susah nyari-nya lagi. Ini nih, template add-in. Di Youtube saya ada ini ya, caranya. Ini tinggal centang aja. Nah, mari kita lihat contohnya. Ini H ini. Gimana caranya agar titiknya muncul? Nah. Muncul H titik bawah itu. Kalau di Apple, itu option. Option itu sama dengan alt. Di keyboardnya itu. Jadi ini. Lilahi robbil alamin. Nah, AIN. AIN itu yang ini. Kita kan AIN dengan Hamzah. Seingetnya aja. Ini nih, ini jangan ketuker ya. Ini arah apostrofnya nih. Kan kita kadang itu yang kita gunakan, kadang juga ini nih. Kadang yang ini yang jadi AIN tuh. Nah, kebalikannya. Ini untuk Hamzah. Ini kan, ini juga tuh. Ini belum di apa? Ini karena mengambil yang sudah ada. Ar-Rahman, ini. Nah, Rahman ini A. Di atasnya ada kayak mud gitu ya. Ada mud. Itu ada topi. Topi lurus. Ada yang gunakan topi lurus, ada yang gunakan topi... Apa? Ya, kayak bumerang lah gitu ya. Itu seperti itu. Terus... Nah, ini nggak konsisten. Di contohnya nggak konsisten. Mestinya, wau mati itu wek. Tapi memang di contohnya u. Nah, Syai'un ini mestinya gitu. Ya, Syai'un. Kan iya, mati. Iya, mati itu ye. Simbolnya ye. Ya itu sih ye. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kita nggak boleh ketukar dengan Ain ya. Ini Hamzah itu. Menghadapnya ke diri. Tapi kalau Ain... Mana tadi? Alamin tuh. Ini ya. Menghadapnya ke A. ke kanan. Ini alamin nih. Ya, itu. Itu beberapa contoh. Dan ini harus dibiasakan. Tanpa dibiasakan, repot. Nah, inilah contoh penggunaan Zotero atau Mendeley itu. Ini ya, satu. Abdullah Hasan Humaid. Hasan ini, H titik bawah. Humaid, H titik bawah. Nah, ini. Kan Humaid itu, H, Mim, Ia. H, Mim, Ia. Humaid, Mim, Fathah, Ianya mati. Humaid. Bukan Humaid. Bukan. Kan biasanya kita nulisnya gini. Nah, itu. Al-Hadisi. Ini Al-Hadisi. H-nya. Pakai titik. Hadisi. Hadisi. I-nya panjang. Di. Si. Nah, ini sa. Titik atas. Ini transliterasi itu apa-apa begitu, Pak? Enggak, dari dulu. Ini tahun berapa, coba? Cuma gak pernah dipakai. Karena kita gak pernah dipakai. Jadi, kita ini asing aja. Tuh, 87, Pak. Asing PS ya, Pak? Saya 87 itu semester 3. Saya semester 3. Saya kan 86 ya. Masuk tafsir hadis itu 86. Gitu. Ini nih. Dan ini belum dirobah. Ini belum dirobah. Oke. Jadi gitu, Pak. Jadi contoh penggunanya seperti itu. dan mari kita biasakan dan dibiasakanlah dari pembuatan makalah. Itu satu. Nah. Itu satu. Yang kedua, kan sekarang sudah mulai ini ada yang melihat. Saya ngajar dulu sampai mal gerim. Sampai maghrib. Insya Allah lanjut kopi. Jadi, ini alumni ketemu sama dalam satu acara ketemu sama para peneliti dari BRIN bertanya tentang metodologi penelitian ekonomi syariah. Ya. Itu. Makanya saya bilang gini tuh. Apa jawabannya? Harus ngobrol. Nggak bisa. Nggak bisa lewat WA. Gitu ya. Gitu seperti itu. Oke. Nah. Jadi Ibu Bapak ketika sekarang publikasi itu menjadi kenisjayaan dan sekarang S2 sudah mulai menggunakan syarat. Itu ya. Ini saya kasih contoh nih. Ini ada mahasiswa kita. Jadi Ibu Bapak saya ini mengelola jurnal. Nama lembaganya Islamic State Institute. Untuk apa saya kelola jurnal ini? Untuk berlatih mahasiswa pasca. Jadi saya selalu bilang kepada mahasiswa silahkanlah kirim ke manapun di dunia ini. Andai tembus terbit Alhamdulillah. Tapi kalau nggak tembus nggak terbit sementara waktu sudah mepet mari kita review bersama. Karena syarat publikasi artikel jurnal itu direview oleh sejawat. Nah. Ini ada ini ya. Nah yang hadis itu kan ini nih. Jurnal of Hadis Studies. Ini ya. Ini diantara tulisannya ada mahasiswa saya yang dari UIN Saizu Furukurko. Karena kan saya ngajar di sana. Ya. Saya ngajar di sana. Ada yang dari UIN Jogja. Gitu. Dan saya sekarang juga ngajar di UIN Jogja, Pak. Saya ini ngajar di UIN Jogja sekarang ini. Semestinya sekarang ini. Online tapi saya berusaha untuk hadirlah satu hari full gitu ya. Selebihnya itu. Ini contoh aja nih. Ini contoh. Nah ini ya. Nggak masih susah ya. Masih masuk susah bimbingan kebetulan juga kuliah di ini. Ini dari makalah kelas. Masih se-ekonomi Islam kita. Ini makalah kelas. Dan oleh Wildan ini ini dijadikan syarat monakosa. Saya sempat tanya. Dan kenapa nggak dikirim keluar? Ini bagus nih artikelnya. saya khawatir waktu berjalan terus kepastian terbit nggak dapat saya harus bayar SPP lagi kan gitu kan. Jadi lah seperti ini. contoh lain banyak lah ya. Bapak-bapak bisa masuk ke Google sekolah saya lihat. Di situ ada banyak yang kesinta. Ya banyak juga yang kesinta dua. Ada yang ke Skopus malah. Itu. Tapi intinya bukan Skopus yang kita lihat. Intinya adalah tradisi akademik. Intinya adalah tradisi akademik. Tergantung Pak. Ada yang dikasih duit malah. Tergantung PTKI-nya. Tergantung lembaganya. Kalau lembaganya dapat kucuran dana termasuk memberikan insentif bagi. Entahlah ya. Biar saya nggak cuap-cuap. Antone atau ini ya. Nah. ini ya. Ini. Prefix light. Ini, ini, ini. Sudah ya. jadi ini. Ini sinta dua, Pak. Ya. Ini masih selesai ya. Posisinya Bapak-bapak-bapak nih yang ini ya. Ini saya, penulis kedua. Oke. Jadi saya sering ditanya, Pak Anton, itu gimana? Kok seperti menghinakan diri jadi penulis kedua? Saya bilang tidak menghinakan diri. Justru dewa itu, dewa itu pemimbing harus di paling bawah. Kan mempromosikan mahasiswanya. ini Sunda semua? Bukan. Sunda? Bukan. Sunda Erwin bukan. Jadi, enggak kenapa saya, Sunda, atau bukan. Saya biasa campur kode ya. Saya biasa campur kode. Nah, jadi kalau dosennya menempati posisi pertama penulisnya di sini, justru itu yang harusnya malu. ini dari makalah kelas. Ini dari makalah kelas. Terus ada yang lain. Juristik sih. Nah, ini Pak. Oh, screen ya. Nah, ini. Jadi, kita bisa riset bersama, Pak. ini Ahmad Azam Sulaiman ini dua. Kuala Lumpur, Pak. Muhammad Abduh ini tiga. Ini Dunai. Provokatornya nomor lima, Pak. Ini provokatornya. Iya. Ini provokatornya. Dan saya harus nomor lima. Kenapa ya? Karena oke. Saya punya mahasiswa kelas ini berapa? 19. Saya punya mahasiswa 19. Kan berpeluang di 19 artikel muncul, Pak. Sementara yang pemilik naskahnya cuman itu kan dia. Iya kan? Itu. Kumnya kecil, penulis terakhir. Tapi kalau ada di 19 artikel, itu dia. Itu ya. Jadi apa? Filosofinya dapat ya? Oke. Filosofinya dapat. Nah. Saya kemudian biar bisa membantu. Membantu itu sudut pandang saya ya. Proses percepatan. Saya kemudian membuat template via Overleaf itu. Sudah registrasi? Overleaf? Oke. Yang sudah, yang belum nyantai aja, Pak. Gak usah juga panik. Tadi ada yang panik. Soalnya di kelas tadi saya gimana belum registrasi? Nyantai aja. Ini sekarang kuliah gimana? Nonton aja. Nanti aja. Gitu. Bisa. Jika bacaan hadits modern ya. gitu ini ya. Oke, kita berapa? 19. Nanti saya akan aktifkan hanya sampai nomor urut 19 ya. Ini di template ini. Terima kasih. Mata kuliah memberi tugas makalah. Nah, sovailnya masih ada? Ada. Kalau sovailnya masih ada, boleh dikirim. Terima kasih. Mohon maaf, terkendala. Itu dia. Makanya harus luring itu ya. Daring itu ya beginilah. Itu. Oke. Nyantai aja, nyantai. Mau siapa ya? Mau dikirim? Makalah semester kemarin. Pak Cosma, Pak Cosma. Kirim Pak. Kirim di ini aja, di apa? Di WA atau di, terserah lah. Di WA. Nah, kita coba gunakan template ini menjadi wadah. Pak. Nanti saya kasih komentar. Lu Pak. Yang ingat aja Pak. Silahkan Pak. Tuh kan. Itu Pak. Jadi kenapa harus publish? Jadi kita kuliah itu buat apa sih? Sovail, makalah semester kemarin aja udah lupa nyimpannya. Itu. Jadi kan kalau nggak publish, kan publish or perish. Kita ini kalau nggak publish, perish. Semester yang lalu jauh udah lupa lagi materinya. Terus lu ngapain kuliah? Itu Pak. Itu. Kalau di S1, saya agak beda ya. Di S1 tetap aspek materi, saya minta kuasai. Tapi kalau di S2, apalagi di S3. Di S3 itu kuliahnya ngopi aja, Pak. Ngopi. Menulis apa? Kemarin ada yang menulis tentang wakaf. Saya ngajar ekonomi mikro-makro. Di S3 itu. Mari kita jelaskan. Wakaf dari aspek ekonomi mikro dan makro. Jadi masing-masing orang dapat materi masing-masing. Jangan cerita lagi ekonomi berasal dari dua kata Yunani, Oikos. Itu cari aja di Wikipedia, dapet. Di grup ya. Oke. Mari, Pak. Oke. Satu. Nggak pake abstrak. Padahal makalah S2 itu. Makalah pasnya itu riset, Pak. Itu ya. Sederhana apapun, itu riset. Kan sayang, Pak. Oh, ini judulnya aja udah keren, Pak. Nggak banyak orang tau ini. Nggak banyak orang tau. Oke. Satu. Yang kedua. Tuh. Bapak di halaman satu. Satu halaman rujukannya cuma satu. Ini ya. Itu. Jadi kan ini mohon maaf, Pak ya. Mohon jangan kesinggung ya. Ini nyantai aja, Pak. Ngobrol lah ya dengan saya itu. Jadi kalau seperti ini pertanyaannya, di S1 aja ada yang lebih, Pak? Setelah di format jadi artikel jurnal. Mana? Ini, Pak. Kemarin saya presentasi di depan orang Malaysia, Pak. Kemarin saya presentasi di depan orang Malaysia, karena mereka ingin melihat contoh riset mahasiswa S1. Seminarnya berjudul Internasional Seminar on Usul Viki. Itu. Saya pengen kopi, Pak. Ke Mang Udin dah. Oh. Gampang yang di atas? Kalau gampang yang di atas? Kopi hitam, Pak. Ini di depan. Nah, ini, Pak. Ini contoh skripsi yang jadi artikel jurnal. Skripsi yang jadi artikel jurnal. Nih. Ya. Jadi judulnya peringatan maulid Nabi dalam perspektif hukum Islam. Tuh. Ya. Ini seperti ini, Pak. Tuh. Sekarang kalau kita lihat rujukannya, Pak. Oke, sebentar. Kita lihat dulu yang ini ya. Ini berapa? Berapa? Rujukannya berapa ada? Oke. Oke, banyak ya. Sekarang akura. Akura. Kita coba lihat ya. Apakah artikel ini menggunakan sistem rujukan yang benar? Ini akura. Boleh dikit aja. Ya. Kita copy. Caranya gimana? Akura. Kita copy. Cari di sini ada berapa akura. Cuma satu, Pak. Berarti ini cuma disimpan di daftar pustaka. Kelihatan ya? Gitu. Ini kan. Jangan beginilah. Masa masih nulisnya begini gitu ya. Nah, tapi jangan juga berkecil hati. Mari kita sama-sama belajar, Pak. Saya sendiri kan masih belajar sampai sekarang ini. Mohon maaf saya ngerokok ya. Nggak ngantuk nih. Anda yang mengharamkan rokok nggak di sini? Saya merokok. Mohon maaf ya. Saya ikut pendapat yang makruh saja. Tapi itu hak. Hak Ibu Bapak ya. Ini Ibu Bapak punya keyakinan rokok haram ya. Ya, itu hak Ibu Bapak lah. Jadi, ini ya contoh. Ini contoh. Jadi, it's okay. Ya, itu kenapa gunanya kuliah itu? Rokok haram. Haram paklum. Saya nggak bilang gitu ya. Pak Mahir nih. Pak Mahir nih. Untung masih ada Persis dan NU, Pak. Karena kan makruh menurut dua ormas itu. Nah, Muhammadiyah menurut Majelis Tarjih itu haram. Tapi karakteristik Fatwa Tarjih itu kan tidak mengikat anggotanya, Pak. Dan saya mantan Wakil Ketua. Gini-gini juga mantan Wakil Ketua Majelis Tarjih Jawa Barat kalau saya ini. Gitu ya. Iya. Tapi untuk urusan rokok saya Mas Hab Maliki. Ikut Pak Malik Pajar. Bukan Mas Hab Shafi'i. Bukan Shafi'i Ma'arif ya. Rohimahumallah. Nah, itu ya. Dua-duanya kan sudah. Oke. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi mohon tidak beginilah ya. Mohon tidak begini. Nah, nanti saya berharap. Untuk urusan materi ini. Dan itu judul silabus kita keren-keren tuh. Mulai dari abduh, siapa itu kan ya. Itu kan banyak mungkiru sunnah tuh. Itu kok bukan mungkiru sunnah. Dituding mungkiru sunnah. Abduh itu kan dituding mungkiru sunnah. Iya kan? Boleh sampai ke situ? Di silabus kita kan ada tuh Muhammad Abduh tuh. Hadis dalam pandangan Muhammad Abduh. Abduh itu dituding mungkiru sunnah tuh. Dan Rasididro versi teriode awal. Al-Qur'aniyun. Ada kitabnya itu Al-Qur'aniyun. Ada kitabnya itu. Ya, mari kita cari. Jangan-jangan PDF-nya ada. Al-Qur'aniyun. Bentar. Kalau Al-Qur'aniyun. Apakah PDF-nya ada? Al-Qur'aniyun. Al-Qur'aniyun. Baw. PDF ya. PDF. PDF. Ada dua kuih ya. Bentar. Kalau ada dua kuih ya enak nih. Oh, ternyata beda. Oke. Mari kita lihat yang ini. Kita lihat juga yang ini. Oke. Aduh, ada nggak sih? Ada full bass, hududul bass. Oke, mari kita lihat. Irosat Sabiqoh. Nah, ini kita lihat ya. Firqo Ahlul Quran. Pakistan. Ah, ini ya. Ini di Pakistan kan ada tuh. Nah, Tahtanwan. Al-Qur'aniyun. Nah, ini. Yang ini tuh. Ini, kitabnya. Siapa ini yang nulis? Husein ilahi bahas. Oke. Makasih, Pak. Subhanallah. Tetangga. Belakang rumah. Itu rumahnya saya juga. Oke. Tetangga sih. Sini ya, sini. Jadi ibu saya itu pingsan di toilet. Nggak ada orang. Akhirnya, saya bawa ke ujung gurung. Di situ ber... Jadi waktu itu juga belum punya ujung gurung yang sekarang ini. Nah, gitu. Ya, nantilah ceritanya panjang lah ya. Oke. Jadi, sebentar. Jadi buku ini, kitab-kitab ini, ini relevan untuk si lagu sekitar. Kita lihat, di sini ada. Yang enak itu kalau ada di Maktaba. Al-Qur'aniyun. Kalau di Maktaba kan itu wood ya. Al-Qur'aniyun. Enggak, enggak. Al-Maktaba. Coba ini ya. Oh, enggak eh. Bukan kitabnya ini. Belum ada berarti. Oke, mari kita lihat ini ya. Oh, cuman satu berarti ini. Ya. Jadi posisi penelitian terdahulunya cuman satu ya. Kitab ini. Melanjutkan. Atau disertasi ini. Melanjutkan Al-Qur'aniyun. Rasubatuhum. Ma'ala sunnah. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kita lihat daftar isinya. Oke. Tetap istikmar menjadi masuk ya. Oh, ini yang Pakistan ini. Yang Malaysia tahu nggak siapa Kur'aniyun Malaysia? Masih Ahmad. Ya. Kalau Indonesia siapa? Hah? UIN. UIN itu dituling Kur'aniun. Oh, iya. Pak Harun Nasution itu. Ah, itu. Habis itu. Oleh orang yang tidak paham. Oleh orang yang tidak paham. Padahal dia juga dokter. Padahal dia juga peneliti. Ya, itu. Jadi maksud saya begini. Bukan kita menyinyiri hasil penelitian orang. Bukan. Tapi itulah salah satu sudut pandang. Gitu ya. Jadi Orang lihat Pak Anton ngerokok aja kan bisa disebut Pak Anton mungkirusunah itu. Gitu ya. Bentar. Nyeri daftar isinya di belakang kayaknya. Oh, ini, 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 ini ada Ahmad Amin. Nih, Rasid Ridho. Mana, 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 mana. Sebentar. Saya nyari dulu abduh nih. Saltut. Saltut aja dianggap. Masuk ya. Gitu. Ada siapa yang bahas rasididok? Kelas ini. Bukan itu di, di, apa? Di, si Labus? Abu Royyah. Oh, belum. Waduh. Daman Huri, Abu Zaidah Daman Huri. Nggak, saya cari abduh ini. Kenapa abduh itu jelas itu dianggap. Ahmad Fauzi. Ridho-nya ada nih. Ahmad Amin ada nih. Ya. Ya. Satu sep, dokter. Apa? Satu sep yang kambah terasididok. Apanya? Yang akan bahas pemikiran rasididok. Oh, ya. Satu sep, ya. Itu. Nah, jadi ini contoh aja ya. Rasidididok-nya nggak muncul di sini. Ntar, kalau di sini muncul nggak? Ya, inkaruhum kone sunnah. Aslan. Pokoknya, kur anion itu ya. Itulah. Mungkiru sunnah. Agak mending, ya. Namanya kur anion, gitu. Cari di daftar isi ya. Ada nama rasidididok nggak ya, Pak? Ahmad Abduh nggak. Nggak, soalnya saya lihat di silabus yang diberikan oleh Ibu Neni. Itu kan ada Abduh. Nah, kan di sini bahkan tuh. Asbabu, asbabu ta'nil qur'ani yin. Suar biasa ini. Tamihid ta'ifah qur'ani yin. Nah, ini, ini. Al-Qur'ani yun fi asil hadir ya. Biladil Aroh. Biladil Aroh. Ada nama. Ini urusan. Urusannya nggak. Nggak ada. Nggak ada indeks. Soalnya kan Abduh itu kan menolak mu'jizat. Muhammad Abdi itu kan menolak mu'jizat. mu'jizat dalam pengertian yang kita pahami. Seperti itu. Wah, ini coba lihat. Judulnya ke. Judulnya. Mantap ini. Jinayatul qur'ani yin ala tafsir. Ini coba lihat. Jinayatul qur'ani yin ala tafsir. Wah. Ini ada Jinayatul qur'ani yin ala tafsir. Warrod alaihah. Hayat al-mutara. Oke. Ini. Sayangnya tidak ada. Tidak ada. Apa? Tidak ada. Indeks. Ya. Ini India-Pakistan. 96 ya. Coba kita lihat di halaman 96. Ada nggak nama Abduh nih? Awalnya Abduh. Ya. Amstasriqin ini masih Amstasriqin ya. Ah. Taufik Sidqi. Ada. Ada abduh nggak nih? Ini nggak muncul nih rinciannya. Ismail Agam. Ahmad Zaki. Abu Royyah. Amin ada. Abu Zaid. Zaid Sholi. Taufik Sidqi. Taufik Sidqi. Taufik Sidqi. Taufik Sidqi. Ini cuma lihat nih. Ini kan seru-seru nih kalau mau dibahas nih. Ya. Ismail Mansur. Ahmad Zubi. Wah. Jamal Al-Bana tuh. Sahrur. Itu yang kemarin itunya melahirkan disertasi Abdul Aziz Win Jogja. Mulukul Yamin. Ini dari pemikiran Sahrur. Gitu. Samir Islam Boli. Niazi. Niazi. Terus siapa lagi? Adnan. Rifai. Makmar. Muammar Kadhafi. Oke. Muammar. Muammar ya. Muammar Kadhafi. Ya. Muammar Kadhafi. Mustafa. Mustafa Kamal. Tar. Muhammad Abu Zaid. Abu Zaid. Ini ya. Abu Zaid. Kamal Mahdi. Ahmad Zubi. Saya nyari. Apa? Nyari Abdul nih bentar. Syahrur. Syahrur. Sayangnya gak ada ini. Gak ada indeks ya. Jamal Albana. Adnan Allah. Nah abduhnya gak dimunculkan. Oke. Nah disini ya. Muhammad. Kita ketik aja di Google Pak. Bu. Muhammad. Abdu. Abdu. Gitu ya. Wal. Kur. 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 Ni. Yun. Oh. Ini Kuraniun. Ini. Tumpuh di Mesir Saya berbesar dulu Sakit Lihatnya Ahlul Quran Bil'ahadis Adamul Ahzdi Bil'ahadis Ini menurut siapa? Ini menurut para penentangnya Tapi kalau kita tanya ke mereka Saya tidak menentang sunnah Tapi mereka punya pandangan Tersendiri Tentang sunnah Mana abduh? Aduh Aduh Lain Ba Da Muhammad Abduh Pengaruh dari Madrasah Muhammad Abduh Ahmad Subi Ahmad Subi Mansur Yang tadi itu ya Bil'ahadis 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 Jadi siapa yang mau bahas Muhammad Abduh Pemikiran hadis modern Muhammad Abduh Dari sini nih Ya Itu Tahun 1905 Itu ya Satu Ya Ini Ini ya Jadi Muhammad Abduh itu Fayaqulu Anda Muhammad Abduh Menolak Hadis Tasawub Ya Dan Mengkritik Bukhari Mengingkari Sapaat Gitu Tapi Muhammad Abduh Ini Apa Ya Murid guru kan Tidak harus Lalu sama Gitu Ada Wah-wah Ustaz Hasan Albana Ya Jadi Akhirnya Orang itu Apa Independent Gitu Orang itu kan Independent Itu Ya Jadi Ini ya Dapat ya Ini Marjanya Mana nih Marjanya Oh Nggak ada Marjanya Oh Ya Gimana Pangkos sudah ada Kalau Pangkos sudah ada Minta masuk aja Biar saya Berhenti Sudah Sudah ada Pangkosnya Kalau sudah ada Pangkosnya Saya mundur Doktor Dibatuh siapa Bukan Bukan Rizaldi Bukan Mau masuk Ada disini Atau Online Oh Kalau gitu Online Silahkan aja Bapak-bapak Online Jadi Oke Jadi gitu dulu ya Oke Jadi Mudah-mudahan Minggu depan Jadi Sabtu sekarang itu Saya Mencoba Meminta Menggeser Jam Ke mahasiswa S1 Karena sama Di pasir sampai maghrib S1 sampai maghrib Ya Mudah-mudahan Minggu depan Sudah ada solusinya Oke Subhanakallahumma Wabihamdika Asyaduallai Asyaduallai